Memiliki seseorang pelaku curanmor menjadi sasaran amuk warga saat mencoba kabur dengan cara meloncat dari lantai 2 sebuah penginapan. Beruntung polisi yang tiba di lokasi segera melepaskan tembakan peringatan sehingga nyawa sang pelaku bisa diselamatkan. Pelaku curanmor yang biasa beroperasi di wilayah kota Bau-Bau dan Sudaburon sekitar sebulan terakhir ini, akhirnya tertangkap dan menjadi sasaran amuk basah. Awalnya pelaku hanya berusaha menghindari pemilik kendaraan yang pernah dicuri dan dijualnya dengan cara meloncat dari lantai 2 sebuah penginapan di Bau-Bau. Namun aksi ini ternyata ketahuan warga lain yang langsung meneriakinya Mali. Teriakan ini mengundang perhatian puluhan warga sekitar dan langsung mengejarnya. Pencurian motor dia. Pernah dia curi mobil? Iya, dia pinjam motornya satu kosku. Terus? Dia pinjam mau pergi ambil uang di ATM. Padahal? Padahal langsung dia larikan. Sampai sekarang? Dia larikan ke Mali Gano, saya dapat itu motor di Mali Gano, motor itu sudah dijual 4 juta. Beruntung polisi dari posek Wolio datang cepat ke lokasi dan mengamankan pelaku. Melihat emosi warga yang tidak terkendali, polisi akhirnya mengeluarkan senjata dan menembakkan ke udara untuk meredakan amarah warga. Ada diduga pencuri di sekitar penginapan raja setiap pelabuhan. Di situ ada informasi bahwa ada pencuri sehingga kami ke TKP itu masa sudah berkermun. Di situlah kami ambil langkah, disini sudah dikermuni oleh warga. Jadi kami amankan dan kami bawa di posek. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung dibawa ke Maposek Marhul. Dari kota Bau-Bau, Selawesi Tenggara, Andi Eba, iNews, melaporkan.